Hai hai Sobat Vacation Siapa sih yang gak tau kota Yogyakarta? Daerah istimewa Yogyakarta ini terkenal dengan kota pelajar Namun dikenal juga dengan kota yang punya banyak tempat indah sebagai wisata Kalian gak perlu bingung nih kalau mau berkunjung ke Yogyakarta untuk menikmati pemandangan Berikut ada beberapa tempat wisata yang wajib kalian kunjungi Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami Kaliadem Bangger Kaliadem merupakan objek wisata yang terletak di lereng selatan Gunung Merapi Destinasi wisata ini banyak menyimpan jejak eropsi gunung tersebut terutama tahun 2006 dan 2010 Kawasan ini memadukan sejarah, keindahan, serta keunikan alam Gunung Merapi dengan fenomena vulkaniknya Biaya untuk memasuki kawasan wisata ini pun cukup terjangkau Berbagai aktivitas wisata bisa dilakukan disini loh Mulai dari tur Gunung Merapi menggunakan chip, merikmati keindahan alam pegunungan, dan tentu saja menjelajah bangker Bangger Kaliadem sudah dibangun sejak era kolonialisme Belanda Lokasi ini dibangun sebagai tempat berlindung dalam melakukan pengamatan aktivitas Gunung Merapi Namun, bangker ini tak lagi digunakan karena suhu awan panas yang dapat menembus hingga ke dalam Bangger Kaliadem menjadi salah satu spot terbaik untuk berfoto berlatar Gunung Merapi Jarak yang cukup dekat memperlihatkan kontur medan lereng yang lebih jelas Embung Langgeran Gunung Kidul Sejak diresmikan oleh Gubernur D.I.S. Sri Sultan Hamengkubwona ke-10 pada tahun 2013 silam Objek wisata Embung Langgeran menjadi destinasi favorit wisatawan saat berkunjung ke bumi handayani Selain Embung, wisata ini juga menyuguhkan pemandangan gunung api purba yang mempesona Embung Langgeran merupakan waduk buatan seluas 0,34 hektare yang dibangun untuk menambung air hujan Air telaga ini lantas digunakan untuk sarana pengairan di area perkebunan sekitar Selain untuk pengairan, telaga ini juga dimanfaatkan sebagai objek wisata Itu karena keindahan panorama yang dapat disaksikan dari Embung berketinggian sekitar 495 meter di atas permukaan laut ini Embung Langgeran dibangun di celah-celah perbukitan yang berada di kompleks gunung api purbang Langgeran Tak heran nih jika pesona alam ini terbilang komplit Mulai dari hijaunya perbukitan, hawa yang sejuk, hingga hijaunya air telaga dan eksotisnya matahari terbenam Gua Pindul Yogyakarta Yogyakarta memang menyimpan banyak potensi wisata alam termasuk yang menawarkan petualangan Salah satunya adalah wisata Gua Pindul Yogyakarta Gua purba akan membawa wisatawan mengaruni sungai di sepanjang lorong dalam gua Beragam aktivitas wisata bisa dilakukan di gua yang berlokasi di Gunung Kidul ini Memang kegiatan utamanya adalah cave tubing Namun jangan salah, aktivitas lain di sekitar gua juga layak dicoba Tiket retribusi untuk memasuki kawasan ini relatif terjangkau Pengunjung cukup mengeluarkan belasan ribu sudah bisa masuk ke kawasan gua Wisatawan yang datang ke sini akan disuguhkan beragam aktivitas wisata Mulai dari penelusuran gua, cave tubing, melihat stalaktif dan stalagmit Serta menjelajah keindahan gua Heha Skyview Heha Skyview yang berada di patuk ini menyuguhkan keindahan kota Jogja dari ketinggian Kata Heha pada awal nama tempat wisata ini ternyata merupakan gabungan dari nama pemiliknya loh Yaitu Heri Zudianto dan Handoye Mawardi Sementara kata Sky dan View digunakan tak lain untuk menggambarkan Bahwa tempat wisata di Jogja ini menawarkan indahnya pemandangan di atas ketinggian Meski bisa dikatakan masih baru karena dibangun pada tahun 2018 Tempat wisata yang terletak di desa patuk Gunung Kidul ini langsung menyedot perhatian wisatawan Hingga saat ini pengunjung Heha Skyview yang umumnya adalah anak muda Selalu ramai baik saat siang ataupun malam hari Pagi harinya kita bisa menikmati indahnya kota Jogja dengan latar gunung merapi Dan kemilau sunset di sore hari Sementara saat malam kita bisa melihat eksotisnya kota Yogyakarta yang dihiasi aneka warna lampu kota Heha Skyview Gunung Kidul ini menyediakan beberapa spot yang membuat tampilan foto Anda menarik perhatian bagi yang lihat Seperti teras kaca, skybridge, balon udara, dan masih banyak lagi Kalibiru Berwisata ke Jogja tidak akan lengkap jika tidak menyambangi wisata alamnya yang membesona Satu yang tidak boleh dilawatkan adalah wisata Kalibiru Kalian tahu gak sih, objek wisata yang berada di Kulun Progo ini dulunya merupakan kawasan hutan negara yang subur Namun karena pembalakan hutan yang merusak tempat ini Pemerintah ikut turun dalam mengembangkan menjadi tempat wisata Objek wisata Kalibiru ini dapat dikunjungi mulai pagi hari hingga sore hari Pengunjung dapat berlama-lama menikmati keindahan pemandangannya Apalagi ketika sore hari, kalian bisa menikmati keindahan matahari terbenam Wisata Kalibiru terletak pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut Yang kini telah menjadi hutan wisata dan subur Dengan perpugitan yang ditumbuhi oleh berbagai pepohonan seperti cemara, jati, dan kayu putih Tempat wisata ini juga terletak di pedesaan Jadi tak heran jika banyak dijumpai rumah berarsitektur Jawa kuno Nah, itu tadi tempat wisata yang bisa masuk daftar kunjungan wisata sobat vacation ketika berada di Jogja Menarik bukan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Tunggu video selanjutnya dari kami Sampai jumpa! Terima kasih time menonton! Terima kasih.